Intro Dan insya Allah kita akan masuk sekarang kesempatan ini di materi ke-8 di Bab Haji dan Umroh Masalah Tertahan Ya mungkin ada sebagian teman-teman yang lihat flyer yang ada di medsos kami tertulis tertahan Bagi yang tidak mengikuti dari awal Bab Haji dan Umroh mereka tidak tahu apa itu tertahan Ya ini kata Syihabu Bakar Jazair Rahimahullah Ya ini terhalang untuk memasuki Mekah Itu maksudnya tertahan masuk ke Mekah Atau wukuf di Arafah Jadi wukuf di Arafah adalah kewajiban haji Bahkan tidak ada haji tanpa wukuf di Arafah Makanya di Saudi itu kalau ada orang-orang yang sakit pun Selama mereka belum meninggal Kalau mereka sudah datang niat untuk haji Lalu mereka terhalang misalnya mereka sakit Mereka tiba-tiba Apa namanya dirawat di rumah sakit Maka dibawa pada hari Arafah itu Dengan diihramkan dan dibawa ke Arafah Kalau dengan hadir di Arafah Maka dianggap dia sudah mengerjakan ibadah haji Saya ulangi materi ke-8 masalah tertahan Yakni terhalangi untuk memasuki Mekah Mungkin karena peperangan Mungkin karena ada udur-udur yang lain Atau wukuf di Arafah Baik itu karena ada musuh Atau karena sakit atau halangan-halangan lainnya yang tidak bisa dihindari Bagian tertahan wajib menyembeli seekor domba atau sapi atau unta di tempat tertahannya Atau mengirimkannya ke Mekah jika memungkinkan Ada putnot di bawah Nomor 1195 Sebagian ahlul ilmi Maksudnya ulema Berpendapat bahwa yang tidak mampu berkurban Maka ia wajib berpuasa 10 hari Hal ini dikiaskan pada orang Yang meninggalkan satu kewajiban dari pelaksanaan Ibadah haji tapi tidak dapat membayar dam Kan kalau ada orang melakukan pelanggaran haji Mereka harus sembeli hewan Misalnya mencabut buru badannya Memakai parfum kalau sudah niat Sudah kita jelaskan itu ya Dia sudah pakai ikhram kemudian dia pakai parfum Ini bisa kena hukuman dan menyembeli hewan Kalau tidak mampu dia puasa selama 10 hari Jadi 3 hari di Mekah dan 7 hari pada saat pulang ke negerinya Kemudian dia bertahalul dari ikhramnya Maksudnya cukur rambut kemudian dia Buka ikhramnya lalu kemudian dia Apa namanya Pakai baju biasa Mencukur rambutnya kemudian dia Melepasin lalu dia pakai baju biasa Dan dia boleh pulang ke negerinya Hal itu berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Baqarah ayat 196 Yang berbunyi Jika kalian terkepung Terhalangi oleh musuh atau karena sakit Maka sebelilah kurban yang mudah didapat Nah ini teman-teman ada sebabnya ya Jadi pada saat Nabi alaihissalatu wassalam Juga Apa namanya Mau menuju ke Umrah ya Setelah Perang Ahzab Perang Ahzab tahun 5 Hijriya Di kepungnya kota Madinah oleh 10 ribu pasukan Termasuk pasukan paling besar 4 ribu Dari 10 ribu itu adalah pasukan Quraysh Mereka Allah subhanahu wa ta'ala Bubarkan Dan kalahkan mereka dengan Dengan sendirinya ya Dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Muslimin tidak melawan Kerana mereka dalam kondisi lemah pada saat cuma Dibuat parit Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Mengalahkan mereka Ya Allah kirimkan angin kepada mereka Dan pasukan yang Allah lebih tahu Makanya kita Di hari-hari ini pun Kita sering mengucapkan Atau di idul adhananti Wa hazamal ahzaba wahda Dan dia mengalahkan pasukan ahzab Pasukan 10 ribu orang yang mengepung kota Madinah Di tahun 5 Hijriya ini Allah kalahkan wa hazamal ahzab Dan mengalahkan pasukan ahzab wahda Sendirian Ya Nah pasukan ahzab ini pada saat sudah bubar Allah tiupkan angin yang kencang Membongkar kema-kema mereka Setelah mereka mengepung Madinah 43 hari lebih Mereka akhirnya Pulang Nah Nabi SAW setelahnya Mengajak para sahabat untuk umroh Keluarlah kurang lebih 1.400 orang bersama Nabi SAW Mereka keluar Pakai baju ihram Melewatin mikot Bira Ali di Madinah Kemudian Mereka pergi Tapi mereka membawa pedang Ya Biasanya memang kalau umroh Tidak bawa pedang Tapi Nabi SAW suruh bawa pedang Karena memang Muslimin baru saja habis dikepung ini Pergilah mereka Teman-teman sekalian Sampai tiba di Hudeybia Kurang lebih 80 km Dari kota Madinah Kota Mekah Kota Mekah Jaraknya ya Kalau sekarang Mengendakan kendaraan Mungkin sekitar Hampir setengah jam lah ya Intinya Teman-teman sekalian Muslimin pada saat tiba Sebelum tiba di sana Orang-orang Quraysh Bersangka buruk Mereka berpikir Muslimin keluar dari Madinah Untuk menyerang Mekah Karena mereka tadinya Habis mengepung Madinah gitu kan Dan mereka tidak berhasil Pada saat itu Teman-teman sekalian Nabi SAW Mereka mendengar Orang-orang Quraysh Keluar dengan 3.000 pasukan Sementara jumlah sahabat 1.400 Nabi SAW berkata kepada Beberapa atau Para sahabat Terhidupan Allah Siapa yang tahu Jalan menuju ke Mekah Tapi bukan jalan yang umum Dilewatin Supaya Quraysh tidak tahu Kita ini sudah tiba di Mekah Maka ada sahabat mengatakan Saya Rasulullah Kebetulan memang dia Asri penduduk Mekah Ditujukanlah jalan Lika-liku Di dalam Apa namanya Padang pasir Sampai Masuk Dan tiba-tiba Sudah muncul di Wilayah Hudeybiyah Dan Hudeybiyah itu teman-teman Pas setelah Hudeybiyah sedikit Langsung ada Apa namanya Gapura besar Tertulis Batas wilayah haram Itu wilayah haram Sudah Nah orang kalau masuk wilayah haram Dari zaman Quraysh pun Begitu ya Ini dimuliakan sekali tempat ini Sehingga kalau sudah masuk wilayah haram Mereka gak bisa lagi menahan muslimin Kalau tidak Semungkin seluruh jazirah Arab Akan menyerang Quraysh Kenapa orang Mau ibadah Walaupun itu muslimin Beda Ibadah mereka Karena mereka juga Orang-orang musyrik Mengerjakan ibadah haji ya Cuma mereka syirik kepada Allah Maka pasti mereka akan Sorotin Quraysh Karena gak boleh orang yang Sedang umur dan haji Diganggu Begitu juga keyakinan Begitulah keyakinan pada saat itu ya Nah memang Tidak boleh orang lagi Ibadah diganggu Tapi orang-orang Quraysh pun Berkeyakinan seperti itu Sehingga mereka berusaha Menahan Nabi S.A.W. Jauh sebelum wilayah haram Dengan tujuan Mengusir pulang ke Madinah Atau memang berperang gitu Tapi dengan hikmah Allah S.A.W. Pasukan atau Nabi S.A.W. dan sahabat Tiba-tiba sudah tiba di Hudaibiyah Dan Quraysh berada di belakang mereka Lebih menuju ke arah Madinah Akhirnya dengan hikmah Allah S.A.W. Pada saat sudah tiba di wilayah haram itu Atau dekat wilayah haram Nabi S.A.W. di depan Dan muslimin di belakang Tiba-tiba untah Nabi S.A.W. duduk Tiba-tiba duduk Lalu para sahabat Coba membangunkannya Coba mendorong Tidak mau Ini tinggal selangkah lagi Di depannya Ada bendera yang ditancapkan oleh Quraysh Itu wilayah haram Kalau mereka masuk Quraysh tidak bisa ganggu Tapi dengan hikmah Allah S.A.W. Untah itu tidak mau berdiri Maka Nabi S.A.W. mengatakan Biarkan dia Sesungguhnya yang menahan Untah ini Adalah yang telah menahan Pasukan gajahnya Abraha Untuk menyerang Mekah Artinya Allah S.A.W. memang menahanin Maka para sahabat pun menahan Sampai Quraysh mengetahui Muslimin sudah tiba di dekat wilayah haram Mereka pun kembali Mereka heran Kenapa Muslimin tidak masuk nih Kenapa gak sampai masuk ke dalam Maka mereka pun berkema di hadapan Kema-kema para sahabat Lalu mereka terjadi Negosiasi intinya Antara Muslimin dengan mereka Cerita yang cukup panjang Anda bisa ikuti Dalam kajian kami Di playlist Youtube Di Apa namanya Sirah Nabawi InsyaAllah Tentang masalah Kesepakatan Hudaibiyah Nah pada saat itu Nabi S.A.W. tidak bisa masuk ke Mekah Akadnya begitu Sama Quraysh Mereka harus pulang ke Madinah Dan boleh umrah tahun depan Apa yang terjadi pada saat itu Hukumnya adalah Nabi S.A.W. mencukur rambut beliau Ya Mencukur rambut beliau Kemudian Beliau Mengajak para sahabat untuk kembali ke Madinah Jadi beliau Melepaskan ihramnya Kena tertahan oleh musuh Nah ini contoh Ini kasus yang terjadi Langsung real di Masa Nabi Alihi Salatu Wassalam Ya Tentu ini teman-teman sekalian Beda kalau orang Belum niat ya Kalau misalnya Anda baru mau keluar Dari Jakarta Baru menuju ke Bandara Ternyata tiba-tiba Anda sakit Naudu bin Atau ada orang tabrakan Dia tidak jadi berangkat Ini tidak berlaku pada dia Ini berlaku kalau orang yang sudah Melewatin mikot Dan sudah niat Ya Mereka sudah Pakai ikhra Mereka sudah niat Dan mereka sudah melewatin mikot Dan tiba-tiba tidak jadi Tidak bisa Haji ataupun umrah Maka di saat itu Kena hukum ini Mereka menyembeli hewan Lalu mereka tahalul Ya Atau memang Yang tidak mampu untuk Menyembeli hewan Karena tidak punya kemampuan Misalnya mereka berpuasa Selama 10 hari 3 hari di Mekah Dan 7 hari pada saat pulang Ke negerinya Sebagai bentuk ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu materi ke 8 Materi ke 9 nya Berhubungan dengan Haji dan umrah ini Adalah Tawaf wadak Atau tawaf Perpisahan Dianjurkan setiap muslim Dan muslimah Setiap kali mau meninggalkan Mekah Di akhir harinya Mereka melakukan tawaf Dan usahakan Selepas tawaf itu Tidak menginap lagi di Mekah Karena dianggap itu adalah Yang dia tutup Ibadahnya Dengan tawaf tersebut Tentu dia masih Boleh sholat Misalnya Anda mau tinggalkan Mekah Menuju ke Jeddah Seperti umumnya Biasa travel-travel kita ya Kami pun biasa Begitu kalau di Mekah Kita tinggalkan Mekah Habis duhur misalnya Jadi umumnya Supaya tidak telat Nanti Kalau keluar dari hotel Karena Habis sholat duhur Itu sudah kami anjurkan Duhurnya digabung sama asar Kemudian Apa namanya Ke hotel Dan itu Koper semua sudah naik di bus Dari jam 10 pagi Atau jam 9 pagi ya Sudah Atau jam 10 pagi lah Sebelum duhur Sudah disiapkan semua Sudah Bukan naik di atas busnya Tapi proses semua Sudah ditaruh di depan kamar Dan sudah melalui proses Naik ke bus Nah kalau naik ke bus Busnya gak bisa tunggu lama Biasanya sudah ditaruh semua Di lobby hotel Atau di bagian bawah Dekat bis Jadi mereka jemaah haji Atau jemaah umrah Hanya pulang ke kamar hotel Makan lalu naik bus Lalu menuju ke Jeddah Lalu ke bandara Nah biasanya Tawafuadaknya dikerjakan Di waktu duha Di waktu duha Nah ini boleh saja Karena memang kita gak nginep lagi Karena kalau dikerjakan Tawafuadaknya Di Selepas duhur Maka akan memakan Waktu yang cukup lama Yang akhirnya membuat Terlambat menuju ke Jeddah Apalagi kebanyakan Pesawat kita yang ke Indonesia Kalau yang naik Saudia Naik Garuda Biasanya Jam 7 malam Jam 8 malam Belum lagi Bandara memberikan peraturan Kalau yang penerbangan Internasional di Saudi Itu harusnya hadir 5 jam sebelum Penerbangan ya Karena ada proses imigrasi Ada proses pemeriksaan Ada bagasi Dan segala macam Seperti itu Nah Tawafuadak ini Bagian daripada anjuran Yang dikerjakan Di Mekah Kita dengarkan bagaimana Syekh Abu Bakar Jazair Rahimahullah Mengatakan Beliau mengatakan Tawafuadak merupakan Salah satu Tawafuadak Haji yang Tiga Ada Tawafuadak Kudung Pada saat datang Ada Tawafuadak Di Faubah Wajibnya Haji dan ada Tawafuadak Kata beliau Hukumnya Wajib Hukumnya Wajib Bagi yang meninggalkannya Tanpa udur Diharuskan Membayar dam Dan perlu kita garis bawahi Bagi orang yang haji Karena haji itu Hukumnya wajib Maka Tawafuadak juga Menjadi wajib Tapi kalau orang yang Umrah Karena umrah Hukumnya sunnah Maka Tawafuadaknya Juga sunnah Kalau Allah meninggalkan Tawafuadak Di haji Maka dia Tinggalkan Mekah Tanpa Tawaf Dia wajib Kena dam Dam artinya Menyembeli Hewan Di sini Menyembeli Domba Ini untuk dia Bagikan nanti Di Mekah Sedangkan yang meninggalkannya Karena udur Maka tidak wajib Membayar dam Udur-udur syari'i Dia sakit Dia tidak memungkinkan Lagi Atau memang Misal Tiba-tiba Subhanallah Dia mau sudah Dia sudah rencanakan Lepas duha Dia mau Tawafuadak Tapi ternyata Karena pemberangkatan Jam Tujuh malam misalnya Dari ke bandara Dan travel sudah mengatakan Akan ada pemberangkatan Kita akan tinggalkan hotel Habis duhur Tapi ternyata Terjadi perubahan Tiba-tiba Ada informasi dari penerbangan Penerbangan dimajukan Ke jam 5 sore Dan harus Jam 8 pagi Jam 9 pagi Sudah harus meninggalkan Mekah Tidak sempat Tawafuadak Maka ini Bukan di tangan dia Dia punya udhur Sekarang Tawaf ini Harus dikerjakan oleh Yang melaksanakan Haji ataupun Umrah Yaitu ketika Hendak kembali ke keluarganya Yakni setelah selesai Pelaksanaan Haji Atau Umrah Dan saat Mengakhiri Masa tinggalnya Di Mekah Al-Mukarrama Atau Mekah Atau Mekah Yang dimuliakan Jadi Tawaf ini Dilaksanakan Di saat terakhir Ketika Hendak meninggalkan Mekah Al-Mukarrama Sehingga Saat Tawaf telah selesai Maka dia Tidak disibukkan lagi Oleh hal lain Tapi langsung keluar Dari Mekah Jika ada keperluan Untuk tinggal lebih lama Misalnya untuk jual beli Atau lainnya Mekah Tawafnya Diulang lagi Hal ini berdasarkan Sabda Nabi S.A.W La yamfiranna Ahadukum Hatta yakuna Akhiru ahdi Bilbait Janganlah ada Janganlah ada Janganlah Janganlah ada Seorang pun Di antara kalian Yang hendak Bertolak Atau meninggalkan Mekah Sehingga yang terakhir Laguan adalah Tawaf Hadisnya Riwayat Muslim Nomor 1327 Tapi ini yang pernah Kami dapatkan adalah Memang dia Betul-betul Hanya membuang-buang Waktu saja Bukan hal yang darurat Bukan tadi Seperti kasus Yang saya ceritakan Misalnya Nah itu Beda Memang betul-betul Dia setelah Tawaf Wadah Pagi Kemudian dia Punya barang dagangan Dia sibuk dulu Pergi Transaksi segala macam Nanti malam Jam 10 malam Dia baru tinggalkan Mekah Dia masih di sekitar Mekah Ini yang tidak boleh lagi Maksudnya Tawaf Wadahnya Dia harus ganti Tapi kalau tadi Saya bilang udurnya itu Karena Tidak memungkinkan Habis duhur Tawaf Maka dia Tawaf Waktu duha Semoga Insyaallah Ini tidak Tidak Masalah Kita masuk ke materi Ke 10 Tentang tata cara Haji dan Umrah Kata Aku penuh Di tempat Di tempat niat Yang sudah ditentukan Yang sudah kita jelaskan Ada kemarin Materi khusus Tentang masalah Mikot Tempat niat Kemudian Setelah itu Setelah dia Mengucapkan Demikian yang Panggilanmu Untuk melaksanakan Umrah Dan jika Hendak Atau Jika yang Hendak Dilaksanakan Haji Kiran Maka yang Diucapkan Labaikallahumma Hajjan Wa Umrah Ya Allah Aku niat Untuk mengerjakan Atau menjawab Panggilanmu Untuk Haji Dan Umrah Ini yang disebutkan oleh Beliau adalah Bagian atau Jenis-jenis haji Ada haji Ifrat Ifrat itu Haji saja Haji saja Makanya niatnya Labaikallahumma Hajjan Cuma yang perlu Anda harus Bawahi Haji Ifrat ini Umumnya Dikerjakan oleh Penduduk Mekah Atau penduduk Jeddah Atau penduduk Saudi secara umum Karena memang Dia datang Di tanggal 8 Zulhijjah Atau 9 Zulhijjah Dia langsung Masuk ke lokasi Haji Mina Tanggal 8 Atau ke Arafah Tanggal 9 Kemudian dia Lakukan ibadah haji Dia tidak ikuti Dengan Umrah Makanya dikatakan Haji Ifrat Haji saja Gitu ya Lalu dia ikuti Pelaksanaan ibadah haji Selanjutnya Seperti wukuf di Arafah Mabid di Muzdalifah Kemudian Juga Mabid di Mina Sampai hari-hari Tashrik Selesai Kemudian Sambil jumrah Seperti itu Kalau haji Temetuk Haji yang kedua Temetuk artinya Menikmati Ini Umrah dulu Baru haji Dan ini umumnya Dilakukan Oleh kita Dari Indonesia Atau dari Asia Karena kan kita Biasanya masuk ke Saudi Lebih cepat Waktunya Kita masuk Maka kita Umrah terlebih dahulu Umrah seperti Umrah biasa Dia Dari atas pesawat Kalau kita langsung Mau masuk ke Jeddah Lalu masuk ke Mekah Lewat Mikot Mikot Yalam Lam Diaman Kita udah Apa namanya Udah Niat Untuk melakukan Ibadah Umrah Lalu kita masuk ke Mekah Lalu kita Tawaf Sa'i Kemudian Tahallul Lalu buka Baju Lalu kita Seperti penduduk Mekah Biasa Tinggal Sampai Tanggal Delapan Zulhijjah Hari Tarwiyah Masuk ke Mina Ya Masuk di Mina Solat Duhur Asar Maghrib Isya Nginap di Mina Sambil berzikir Kepada Allah Banyak Beribadah Kepada Allah Besoknya Tanggal Sembilan Kemudian Baru Ke Arafah Dari waktu Duha Ke atas Atau menjelang Duhur Sampai menjelang Terbenam Matahari Malamnya Malam tanggal Sembilan itu Atau malam Lebaran Dularha Kemus Zalifah Nginap Hari Rai Dularha Dikenal Hari Nahr Maka Jemaah Umrah Atau Jemaah Haji Jemaah Haji Ini Mereka Melakukan Jumrah Akabah Melontar Setelah Melontar Mereka Boleh Tahallul Dan mereka Pakai Baju Biasa Lagi Lalu Kemudian Mereka Punya Kewajiban Hari Tanggal Sepuluh Dularha Dengan Baju Biasa Sholat Duhur Asar Maghrib Isya Kemudian Sampai Besoknya Tanggal Sebelas Dikenal Hari Tashrik Tanggal Dua Belas Ini Mereka Nginap Juga Di sana Dan Selama Tanggal Sebelas Dan Dua Belas Ini Mereka Melontar Jumrah Tiga Kali Kecil Sedang Besar Tujuh Tujuh Butir Kalau Orang Menyempurnakan Hajinya Dia Tinggal Sampai Tanggal Tiga Belas Tapi Kalau Tanggal Dua Belas Orang Sudah Mau Keluar Bisa Juga Saran Kami Tinggal Sampai Tanggal Tiga Belas Seperti Itulah Nah Jadi Orang Haji Tama Tuh Ini Dia Umrah Dulu Kemudian Dia Tinggal Di Mekah Seperti Biasa Apalagi Keloter Keloter Pertama Yang Berangkat Kalau Pemerintah Jauh Sebelum Haji Mereka Sudah Tiba Disana Bisa Dua Minggu Lebih Bahkan Jadi Mereka Habis Umrah Mereka Seperti Penduduk Mekah Cuma Kerjanya Solat Balak Balik Ke Masjid Haram Untuk Mengejar Pahala Baca Quran Dan Segala Macam Setelah Itu Baru Mereka Haji Setelah Itu Mereka Pulang Ke Indonesia Jadi Umrah Baru Haji Yang Ketiga Haji Kiran Artinya Menggabungkan Antara Haji Sama Tapi Dia Haji Lalu Umrah Makanya Niatnya Haji Dulu Baru Umrah Seperti Itu Ini Tiga Jenis Haji Tentu Sebagian Ulama Yang Pernah Kami Mengambil Ilmu Dari Mereka Menyatakan Dan Ini Pendapat Yang Mereka Pegangi Bahwasannya Yang Paling Awdallah Haji Tamat Karena Kalau Ada sebuah Athar Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Kalau Seandainya Kami Masih Hidup Tahun Depan Maka Kami Melakukan Tamat Walaupun Nabi Sallallahu Sallam Bukan Menginjakan Haji Tamat Ini Tiga Ucapan Yang Disampaikan Atau Diucapkan Pada Saat Seorang Muslim Di Tempat Niat Kata Beliau Lalu Disamping Ini Ia Berhak Mensyaratkan Pada Rab Dengan Mengatakan Inna Mahalli Minal Ordi Haythu Tahbisun Sesungguhnya Tempat Tahalulku Dari Bumi Ini Adalah Dimana Engkau Menahanku Disitu Ada Putut Nomor 1197 Bagi Yang Pegang Bukunya Hal Ini Berdasarkan Hadith Yang Diriwayatkan Oleh Muslim Dari Ibn Abbas Dari Nabi Sallallahu Sallam Beliau Berkata Kepada Dubaba Bintu Zubair Dubaba Bintu Zubair Anhum Ajma'in Hujji Washtariti Anna Mahalli Berhajilah Engkau Dan Syaratkan Bahwa Tempat Bertahlulku Adalah Tempat Dimana Engkau Menahanku Demikian Itu Karena Dubaba Saat Itu Sedang Sakit Lalu Dia Bertanya Kepada Nabi Sallallahu Sallam Maka Nabi Sallam Menganjurkan Untuk Mensyaratkan Hal Tersebut Artinya Kalau Sampai Dia Tidak Bisa Lagi Lanjutkan Perjalanan Dia Boleh Bertahlul Lalu Dia Pulang Dengan Dan Tidak Ada Dosa Atasnya Kemudian Melanjutkan Talbiah Dengan Mengeraskan Suara Tetapi Tidak Berteriak Teriak Hanya Saja Dalam Hal Ini Wanita Tidak Boleh Menyaringkan Suaranya Kendati Demikian Boleh Sedikit Mengangkat Suara Sekedar Terdengar Oleh Sesama Wanita Kemudian Dari Itu Kata Beliau Dianjurkan Baginya Untuk Berdoa Dan Bersarawat Kepada Nabi Sallam Setiap Selesai Bertalbiah Dianjurkan Pula Untuk Memperbaharui Talbiah Setiap Kali Berubah Posisi Dari Berkendaraan Atau Turun Dari Kendaraan Atau Solat Atau Berjumpa Dengan Sesama Jemaah Ini Juga Perlu Kita Ingatkan Karena Banyak Jemaah Subhanallah Mereka Naik Di bus Tidak Talbiah Atau Cuma Satu Dua Kali Kemudian Setelah Itu Dia Sibukkan Diri Dengan Hal Yang Lain Dan Tidak Menjurkan Memperbanyak Talbiah Perbaharui Talbiah Bus Istirahat Turun Lalu Kemudian Naik Lagi Bertalbiah Lagi Lain Dari Itu Hendaknya Menjaga Lisannya Dari Selain Berdikir Kepada Allah Dan Menjaga Pandangannya Dari Hal-hal Yang Diharamkan Allah Subhanallah Melihatnya Dia Sedang Beribadah Walaupun Di luar Ibadah Ini Di perjalanan Memperbanyak Perbuatan Baik Dan Kedermawanan Dengan Mengharap Agar Hajinya Mabrur Sehingga Dengan Begitu Ia Berbuat Baik Kepada Orang Yang Membutuhkan Misalnya Berbagi-bagi Makanan Dan Segala Macam Tersenyum Dan Berbuka Manis Kepada Sama Jemaah Lemah Lembut Dalam Bertutur Kata Dengan Mereka Senantiasa Ringan Memberi Salam Dan Makanan Ketika Sampai Di Mekah Dianjurkan Baginya Untuk Mandi Sebelum Memasukinya Dan Saat Mencapainya Hendaknya Masuk Dari Atasnya Lalu Ketika Sampai Di Masjid Haram Memasukkannya Dari Pintu Bani Syaibah Sambil Mengucapkan Bismillah Wabillahi Wa In Allah Allah Muftahdi Abu Wab Fadlik Dengan Menyebut Nama Allah Dengan Izin Allah Dan Kepada Allah Ya Allah Bukakanlah Bagiku Pintu Pintu Fadilah Atau Keutamaan Jadi Ini Tentu Yang Beliau Bahas Adalah Dari Zaman Nabi Sallallahu Sallam Memang Orang Kalau Masuk Ke Masjid Haram Arah Jalannya Mekah Pada Satu Memang Ke Bani Syaibah Ini Jadi Pintu Gerbang Mekah Dulu Satu Tentu Sekarang Sudah Tidak Bisa Kita Montrol Ini Yang Penting Kita Masuk Ke Mekah Insya'Allah Dan Kalau Anda Mau Mandi Lagi Pernah Kita Jelaskan Di Awal Bahasan Masalah Haji Dan Umrah Ini Kalau Kami Dulu Di Uhud Tur Semoga Allah S.W.T. Mudahkan Kita Lagi Melaksanakan Terus Menerus Umrah Haji Insya'Allah Sampai Ajar Datang Nanti Allah Ma'amid Maka Kalau Dari Madinah Dan Sering Kami Kami Buat Program Memang Dari Madinah Supaya Jemaah Berangkat Dari Jakarta Tiba Ke Madinah Dan Ada Tasi Dulu Dengan Cuaca Di Sana Kemudian Baru Kami Berangkat Umrah Dari Madinah Nah Pada Saat Kami Masuk Atau Akan Meninggalkan Hotel Saya Sudah Mengingatkan Jemaah Supaya Mereka Mandi Potong Kuku Cukur Bulu Kemaluan Cabut Bulu Ketiak Cukur Bulu Sebagai Laki Laki Ini Semua Dilakukan Di Kamar Hotel Kemudian Turun Di Bus Sudah Pake Baju Ihram Misalnya Kita Lewatin Mi Kod Tempat Niat Kita Sudah Tinggal Lihat Dan Kita Jalan Seperti Itu Ya Nah Ini Bisa Kita Lakukan Nanti Tiba Di Mekah Walaupun Sepanjang Jalan Kita Coba Bertalbiyah Berdoa Ada Juga Mau Istirahat Boleh Mau Makan Sejenak Istirahat Juga Tidak Ada Masalah Yang penting Jangan Membuang Waktu Padahal Yang Sia Sia Kemudian Sampai Di Mekah Boleh Tentu Seseorang Itu Teman Teman Sekalian Apa Namanya Mandi Lagi Tapi Dia Tidak Boleh Apa Namanya Pake Sabun Dan Sampu Ya Pake Sabun Dan Sampu Ya Seperti Itu Kemudian Pada Saat Dia Masuk Kedalam Masjid Al-Haram Saat Melihat Ka'bah Mengangkat Kedua Kakinya Mengangkat Kedua Kakinya Sambil Mengucapkan Allahumma Antas Salam Wa Minkas Salam Fahina Rabbana Bissalam Allahumma Zidh Hadal Baita Tashrifan Wata Ziman Wata Kriiman Wamahabatan Wabiran Wazid Man Sharafahu Wa Karramahu Mimman Hajjahu Aw Ya'tamarahu Tashrifan Wata Ziman Watakriiman Wamahabatan Wabirra Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kethira Kama Hua Ahluhu Wa Kama Yanbagi Likarami Wajihi Wa Iz Jalalihi Alhamdulillahi Ladhi Balagani Baitahu Waraani Nidhalika Ahla Alhamdulillahi Ala Kulli Hal Allahumma Innaka Da'uta Ila Hajji Ila Hajji Baytikal Haram Allahumma Innaka Da'uta Ila Hajji Baytikal Haram Wa Ked Jiktukai Didalik Allahumma Takabbal Minni Wa'fu Anni Wa Aslih Lish Inshaknikullahu La'ilaha Ila Ant Jadi Ini Beliau Sampaikan Tapi Disini Saya lihat Tidak ada Rujukan Apakah Ini sesuai Dengan Hadith Khusus Menjampaikan Masalah Tidak Tapi Ini Penyampaian Belum Pada saat Lihat Ka'bah Yang Kami Tahu Memang Mengucapkan Allahumma Antas Salam Wa Min Kass Salam Tabarakt Wa Ta'arik Iyad Dhal Jal Wa Al Iqram Artinya Seperti Yang Kita Baca Selepas Salat Tapi Saya Bacakan Terjemahannya Yang Beliau Katakan Ini Ya Allah Maha Sejahtera Dari Mula Kesejahteraan Itu Maka Hidupkanlah Kami Dengan Kesejahteraan Wahai Rabb Kami Ya Allah Tambahkanlah Pada Rumah Ini Kehormatan Keagungan Kemuliaan Kewibawaan Dan Kebaikan Dan Tambahkanlah Kepada Orang Yang Menghormati Dan Memuliakannya Di antara Orang-orang Yang Berhaji Atau Berumrah Padanya Berupa Kehormatan Keagungan Kemuliaan Kewibawaan Dan Juga Kebaikan Segala Puji Bagi Allah Yang Sebanyak Banyaknya Rabb Atau Pencipta Semesta Alam Sesuai Dengan Keagungannya Dan Sebagaimana Seharusnya Bagi Kemuliaan Wajahnya Dan Kemuliaan Keagungannya Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Menyampaikan Ku Rumahnya Dan Menganggap Ku Pantas Untuk Itu Segala Puji Bagi Allah Atas Segala Sesuatu Ya Allah Sesungguhnya Engkau Telah Menyeru Untuk Berhaji Ke rumah Yang Suci Ini Dan Kini Aku Datang Untuk Itu Ya Allah Terimalah Dariku Dan Ampunilah Aku Serta Perbaikilah Segala Keadaanku Tidak Tuhan Yang Berhak Disembah Kecuali Engkau Ini Anjuran Menurut Beliau Diucapkan Pada Saat Seseorang Itu Melihat Ka'bah Kemudian Maju Ketempat Tawaf Dalam Keadaan Telah Bersuci Dan Beridibak Idibak Ini Dalam Kurum Berpakaian Ihram Dengan Menampakkan Ketiak Sebelah Kanan Bukan Menampakkan Ketiak Tapi Memperlihatkan Undak Sebelah Kanan Bagi Laki-laki Lalu Menghampiri Hajar Aswad Lalu Mengecupnya Ini Kalau Memungkinkan Tapi Ini Tentu Di Masa Kita Sebelum Pandemi Sulit Sekali Kena Rame Sekali Orang Dan Nabi S.W. Sudah Memberikan Contoh Yang Lain Kalau Tidak Mampu Maka Berikan Isyarat Dengan Tangan Kanan Sampai Membaca Bismillah Allah Dan Di Masa Pandemi Memang ditutup Sama Sekali Tidak Lagi Mencium Hajar Aswad Orang Cium Dari Sini Mulutnya Liurnya Dan Segala Bisa Berbahaya Kalau Di Masa Korona Ini Maka Ditutup Sementara Kemudian Beranjang Dari Hajar Aswad Lalu Berdiri Tegak Meniatkan Tawafnya Sambil Mengucapkan Bismillah Wallahu Akbar Artinya Dengan Menyebut Nama Allah Dan Bisa Cium Maka Kita Cium Lalu Kita Baca Kalau Kita Baca Berikan Isyarat Dengan Lalu Kita Bacain Bismillah Wallahu Akbar Dengan Menyebut Nama Allah Dan Allah Maha Besar Allah Iman Bika Ya Allah Ini Saya Lakukan Kerana Keimanan Kepadamu Dan Membenarkan Isi Kitab Al-Quran Dan Memenuhi Janji Padamu Dan Mengikuti Yang Mencontohi Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Kemudian Memulai Tawaf Dengan Memposisikan Ka'bah Di sebelah Kirinya Jadi Melawan Arus Jam Jadi Ka'bah Sebelah Kiri Kita Mulai Tawaf Dimulai Dari Hajar Aswad Kemudian Kita Mulai Tawaf Kemudian Memulai Tawaf Dengan Memposisikan Ka'bah Di sebelah Kirinya Dengan Berjalan Cepat Atau Berlalu Kecil Jika Tawaf Hudum Tawaf Yang Awal Datang Dan Hendaknya Hingga Sejajar Dengan Rukun Yamani Lalu Mengusapnya Dengan Tangan Dan Mengakhiri Putaran Dengan Berdoa Rabbana Atina Fid Dunya Hassan Atamu Fil Akhirati Hassan Atamu Kina Adab Anar Ya Rabb kami Berikanlah Kepada Kami Kebaikan Di Dunia Kebaikan Di Akhirat Dan Perihara Kami Dari Api Neraka Jadi Selama Dari Hajar Aswad Anda Bebas Untuk Kalau Misalnya Ini Kita Posisikan Ka'bah Misalnya Ka'bah Kita Kita Tawaf Terus Kita Berdua Bebas Sampai Ke Rukun Yamani Rukun Yamani Sudut Yang Sebelum Hajar Aswad Sudut Yang Sebelum Hajar Aswad Ini Anda Baca Disini Rabbana Atina Fid Dunya Hassan Wafil Akhirati Hassan Wakina Adab Selanjutnya Tawaf Lagi Untuk Putaran Kedua Dan Ketiga Terus Seperti Itu Sampai Yang Ketujuh Kemudian Saat Putaran Kedua Dan Ketiga Tadi Yang Berjalan Cepat Sedikit Kemudian Saat Memasuki Putaran Keempat Tidak Lagi Berjalan Cepat Tapi Berjalan Biasa Dengan Tenang Hingga Selesai Putaran Keempat Demikian Juga Untuk Putaran Selanjutnya Selesai Tawaf Menuju Multazam Dan Berdoa Sambil Menangis Penuh Kehusuhan Maksud Multazam Adalah Antara Hajar Asad Dengan Pintu Ka'bah Kemudian Menuju Makam Ibrahim Lalu Solat Dua Rakat Dibelakangnya Ini Sunnahnya Bistawf Solat Dua Rakat Dengan Membaca Rakat Pertama Al-Kafirun Rakat Kedua Al-Ikhlas Kemudian Menuju Makam Ibrahim Lalu Solat Dua Rakat Dibelakangnya Pada Rakat Pertama Setelah Membaca Al-Fatih Selesai Solat Menuju Sumur Zamzam Lalu Minum Dari Situ Sambil Menghadap Ka'bah Hingga Kenyang Kemudian Meminumnya Hendaklah Berdoa Sesukanya Dan Baik Pula Mengucapkan Ya Allah Aku memohon Kepadamu Ilmu Yang Bermanfaat Dan Rizki Yang Luas Serta Kesembuhan Dari Segala Penyakit Jadi Maksudnya Tawaf Selesai Tawaf Tujuh Kali Solat Di belakang Makam Ibrahim Dua Rakaat Dengan Niat Solat Di belakang Makam Ibrahim Rakaat Pertama Al-Fatih Sama Al-Kafir Rakaat Kedua Al-Fatih Sama Al-Ikhlas Kemudian Anda Pergi Ke Tempat Zamzam Minum Minum Disini Dan Mahalai Qiblat Sambil Berdoa Kepada Allah Subhanahu Dan Disini Disarankan Sekarang Dianjurkan Agar Setiap Muslim Yang pada Saat Minum Zamzam Minum Sambil Meminta Hal-hal Yang baik Dan Hal-hal Yang Besar Diminta Kata Imam Syafi Rahimahullah Aku Minum Zamzam Meminta Tiga Hal Minta Agar Panahanku Tidak Meleset Karena Beliau Sangat Suka Bemanah Yang kedua Minta Agar Menjadi Ulama Muslimin Dan Siapa Tidak Kenal Imam Syafi Yang ketiga Minta Agar Masuk Dalam Surga Diminta Hal-hal Bukan Sekedar Sembuh Penyakit Tapi Minta Apa Saja Karena Nabi Sallallahu Sallam Bersabda Zamzam Riman Syuribalah Zamzam Sesuai Dengan Niat Orang Yang Meminum Kemudian Menghampiri Hajar Aswad Lalu Mengusap Nya Atau Mengecup Nya Atau Mengusap Nya Lalu Keluar Menuju Tempat Sa'id Dari Pintu Ibrahim Kemudian Minum Air Zam Harusnya Anda Menuju Ke Sa'id Ke Rukun Yang Setelahnya Tapi Sunnah Nabi Sallallahu Boleh Kalau Mampu Kembali Ke Hajar Aswad Lalu Mengecup Atau Mengusap Tapi Ini Mungkin Tidak Memungkinkan Sekarang Dan Anda Kembali Arus Jalan Dan Ini Hukum Sunnah Dan Juga Kena Jalur Ditutup Jadi Kalau Anda Sudah Selesai Tawaf Itu Hanya Anda Hanya Bisa Keluar Ketempat Sa'id Kalau Anda Kembali Lagi Anda Melawan Arus Biasanya Bisa Melawan Arus Ini Berbahaya Apalagi Anda Sudah Salat Di belakang Maka Ibrahim Kita Bicarakan Sudah Minum Zam Zam Ini Berbeda Ini Sunnah Nabi Sallallahu Jadi Tidak Apa-apa Kalau Tidak Dilakukan Hukum Sunnah Sunnah Dikirjakan Mendapat Pahala Tidak Dikerjakan Juga Tidak Berdosa Kemudian Dia Meluju Ketempat Sain Lalu Dia Membaca Dari Bukit Safa Dia Baca Firmat Allah Dalam Surah 158 A'udhu Bismillah Minna Syaitan Raja Inna Safa Wal Marwata Min Syair Laha Faman Hajjal Bayta Wi't Tamara Fala Junah Alihi Ayyatt Tawaf Fah Bihima Waman Tawwak Khairan Fainnallaha Syakirun Alim Sesungguh Asafun Al-Marwah Adalah bagian Daripada Sebagian Dari Syiar Allah Barang Siapa Beribadah Haji Kebaikan Allah Atau Berumrah Maka Tidak Ada Dosa Baginya Mengerjakan Saya Antara Keduanya Dan Barang Siapa Mengerjakan Satu Kebajikan Dengan Kerelaan Hati Maka Segunya Allah Maha Mensyukuri Kebaikan Lagi Maha Mengetahui Ketika Sampai Di Kaki Bukit Safa Hendaklah Mendakinya Lalu Menghadap Kaab Dan Mengucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La Ilaha Inna Allah Wahda La Sharikala La Ilaha Inna Allah Wahda La Sharikala Lahul Mulku Lahul Hamdu Wa Ala Kulli Shain Kudir La Ilaha Inna Allah Wahda Sadaka Wahda Nasara Abda Wah Azaman Ahzaba Wahda Allah Maha Besar Allah Maha Besar Allah Maha Besar Tidak Tuhan Yang Berhak Disembah Kecuali Allah Semata Tidak Sekutu Baginya Miliknya Segala Kerajaan Miliknya Segala Pujian Dan Dia Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Tidak Tuhan Yang Berhak Disembah Kecuali Allah Semata Dialah Yang Telah Memenuhi Janjinya Membela Hambanya Nabi Muhammad Sallallam Dan Menghancurkan Golongan Golongan Musuh Dengan Sendirinya Hari Sini Rewind Bukhari Jadi InsyaAllah Tentu Anda Kalau Anda Sedang Ikut Travel Anda Akan Dipandu Dengan Izin Allah Subhanallah Tapi Disini Perlu Anda Ketahui Kalau Sampai Pembimbing Travel Tidak Memandu Anda Bisa Membaca Ini Doan Pendek Anda Bisa Hafal Kemudian Dia Baca Juga Sebelum Memulai Sainya Tadi Setelah Itu Lalu Dengan Doa Lain Sesukanya Untuk Kebaikan Dunia Dan Akhirat Lalu Dengan Doa Lain Sesukanya Pada saat Dia sudah Mulai Saib Atau Dia bisa Berdoa Di Bukit Sofa Itu Apa Saja Yang Dia Mau Dari Kebaikan Setelah Itu Turun Menuju Marwah Bukit Yang Satunya Lagi Di Tempat Sain Sambil Berdikir Dan Berdoa Hingga Dasar Lembah Yang Kini Ditandai Dengan Tiang Hijau Lampu 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 Hijau Lalu Berjalan Cepat Hingga Tiang Hijau Keduanya Lalu Kembali Berjalan Tenang Sambil Berdikir Berdoa Dan Bersalawat Kepada Nabi Sallallam Hingga Sampai Di Marwah Lalu Mendakinya Bukit Yang Satunya Lagi Kemudian Bertakbir Dan Bertahlil Serta Berdoa Sebagaimana Dilakukan Di Bukit Sofa Kemudian Menurun Dengan Berjalan Hingga Mencapai Dasar Lembah Lalu Berjalan Cepat Dan Berlari Kecil Setelah Melewati Dasar Lembah Tersebut Kemudian Berjalan Biasa Hingga Sampai Di Sofa Lalu Mendakinya Sambil Bertakbir Bertahlil Dan Berdoa Lalu Turun Menuju Marwah Sebagaimana Diturunkan Dilakukan Pertama Kali Demikian Seterusnya Hingga Tujuh Balikan Dengan Delapan Kali Perhentian Yakni Empat Kali Di Sofa Dan Empat Kali Di Marwah Sehingga Atau Selanjutnya Jika Iya Jika Dilakukannya Itu Ibadah Umrah Maka Hendaklah Memotong Rambut Dan Bertahlil Dari Ihram Dengan Begitu Umrah Telah Selesai Jika Yang Dilaksanakan Itu Haji Menggabur Umrah Dulu Baru Haji Maka Umrah Telah Selesai Pelaksanaan Sait Dan Memotong Rambutnya Jika Yang Dilaksanakan Itu Haji Ifrat Atau Kiran Haji Saja Atau Haji Dulu Baru Umrah Dan Saat Itu Telah Membawa Hewan Haji Maka Iwajib Tetap Pada Ihram Hingga Wukuf Di Arafah Dan Melontar Jumrah Aqaba Pada Hari Nahr Saat Itu Barulah Bertahlul Mengakhiri Ihram Jika Tidak Membawa Haji Atau Hewan Kurban Maka Ia Boleh Membatalkan Hajinya Beralih Ke Umrah Dan Bertahlul Ini Ada putut Tempat 1200 Dibawa Sebagaimana Yang Dilakukan Oleh Para Sahabat Nabi Ridwanullah Alihim Pada Saat Haji Wadah Yang Mana Diantara Mereka Yang Bertahlul Dengan Izin Rasulullah Sallallahu Yaitu Setiap Orang Yang Tidak Membawa Hewan Kurban Itu Kalau Di Ibadah Dikerjakan Di Dalam Sekitar Ka'bah Atau Di Masjid Haram Selesai Umrah Baik Itu Untuk Umrah Saja Atau Orang Mengerjakan Umrah Tamat Atau Mengerjakan Tawaf Dan Sainya Ifrod Dan Juga Kiran Kemudian Pada Hari Tarwiyah Tanggal Delapan Zulhijjah Karena Haji Itu Dari Tanggal Delapan Sampai Tanggal Tiga Belas Tanggal Delapan Zulhijjah Melakukan Ihram Dengan Niat Haji Sebagaimana Pelaksanaan Ihram Pada Umrah Demikian Jika Iya Haji Tamat Tuh Tadi Dia Pada Selesai Umrah Dia Bertahlu Dia Pake Baju Biasa Dan Dia Seperti Posisi Penduduk Mekah Di Tanggal Delapan Dia Niat Kembali Haji Lalu Dia Pake Baju Ihram Kembali Adapun Haji Ifrat Dan Kiran Maka Ihram Nya Adalah Yang Telah Dilakukan Sebelumnya Karena Mereka Tidak Buka Ihram Setelah Selesai Tawaf Dan Sa'i Tadi Di Awal Tiba Di Mekah Maka Ihram Nya Adalah Yang Telah Dilakukan Sebelumnya Selanjutnya Keluar Menuju Mina Pada Waktu Duhat Agar Bisa Tinggal Di Sana Sehari Semalam Dan Melaksanakan Sorat Lima Waktu Di Sana Takal Matahari Terbit Di Hari Arafah Tanggal Sembilannya Keluar Dari Mina Sambil Bertalbiah Menuju Namirah Melalui Jalan Dab Lalu Singgah Di Sana Hingga Tergelincir Matahari Kemudian Mandi Lalu Menuju Masjid Tempat Solatnya Rasulullah Sallallahu Melaksanakan Solat Duhur Dan Asar Bersama Imam Secara Jama' Takdim Dan Qasar Di Arafah Ini Tanggal Sembilannya Selesai Solat Berangkat Ke Arafah Untuk Wukuf Di Sana Ia Boleh Wukuf Di Bagian Mana Saja Di Area Arafah Hal itu Berdasarkan Sabda Rasulullah Sallallahu Wa Wukuf Aku Wukuf Disini Tinggal Disini Dan Arafah Seluruhnya Tempat Wukuf Diriwayatkan oleh Imam Muslim Jika Bisa Wukuf Di Padang Di Bawah Bukit Rahma Yaitu Tempat Wukufnya Rasulullah Sallallahu Tentu Lebih Baik Ia Boleh Wukuf Sambil Berkendaraan Atau Berdiri Ataupun Duduk Sambil Terus Berdikir Kepada Allah Ta'ala Dan Berdoa Kepadanya Hingga Terbenamnya Matahari Dan Sedikit Memasuki Malam Hari Selanjutnya Bertolak Dengan Tenang Sambil Bertalbiah Menuju Musdalifah Melalui Jalan Al-Ma'zimain Itu Tentu Ada Jalan Juga Disana Dan Singgah Disana Sebelum Menaruh Perbekalannya Sorat Maghrib Terlebih Dahulu Lalu Meletakkan Perbekalan Lalu Sorat Isyak Dan Bermalam Disana Ketika Terbit Fajar Sorat Subuh Tanggal Sepuluh Menuju Ke Masy'al Haram Untuk Wukuf Disana Sambil Bertahlil Bertakbir Dan Berdasarkan Sabda Nabi S.W. Waqaf Tuh Ha Huna Wajem Uqullu Mowkif Aku Uqub Disini Dan Area Jem'i Atau Musdalifah Semuanya Tempat Perhentian Hadis Ini Riwayat Muslim Jadi Kita Tanggal 8 Zulhijjah Pakai Ihram Yang Tamat Yang Tadinya Umrah Dulu Kemudian Sudah Pake Baju Biasa Selama Nunggu Haji Mereka Ihram Lagi Dari Kamar Hotel Nia Itu Niatnya Haji Tanggal 8 Itu Kalau Yang Ifrat Dari Awal Memang Haji Mereka Setelah Tawaf Dan Sa'i Di Awal Datang Mereka Tep Dengan Ihram Sampai Tanggal 8 Sampai Selesai Haji Begitu Juga Dengan Kiran Mereka Tidak Buka Ihram Boleh Ganti Ihram Baru Kalau Dikeringatan Boleh Tapi Tidak Boleh Melanggar Larangan Larangan Ihram Yang Sudah Kita Belajari Memotong Koko Pake Parfum Berhubungan Biologi Suami Istri Deterusnya Setelah Itu Di Mina Mereka Sholat Duhur Sholat Asar Sholat Isyad Tanggal 8 Nih Nginap Sampai Tanggal 9 Tanggal 9 Pagi Mereka Atau Menjelang Duhur Mereka Bertolak Menuju Ke Arafah Di Arafah Mereka Sampai Terbenam Matahari Lalu Di Arafah Mereka Sholat Duhur Asar Tapi Disini Dijamak Qasar Takdim Digabung Antara Duhur Sama Asar Dikasar Dipangkas Jadi Dua-dua Rakaat Dipangkas Menjadi Dua-dua Rakaat Kemudian Setelah Itu Mereka Dan Itu Ditakdim Dimajukan Di Waktu Duhur Di Malam Hari Sunnah Mereka Menjama Takhirkan Sholat Maghrib Memang Tidak Sholat Maghrib Ditunggu Sampai Waktu Isya Dan Itu Dikerjakan Di Mus Zalifah Dan Dianjurkan Jalan Dengan Santai Menuju Mus Zalifah Tapi Ini Kalau Memungkinkan Cuma Yang Kami Lihat Faktanya Di Waktu Kita Sekarang Ini Tentu Sebelum Pandemi Setelah Pandemi Saya Tidak Tau Mungkin Lebih Ringan Sebelum Pandemi Masya Allah Haji Sangat Rame Sangat Rame Luar Biasa Dan Tidak Memungkinkan Lagi Kita Kena Padatnya Jalan Dan Macetnya Itu Untuk Nanti Kita Sholat Maghrib Dan Isya Di Mus Zalifah Kalaupun Bisa Itu Harus Busnya Dapat Tempat Yang Agak Lowong Kemudian Dia Bisa Memudahkan Jemaahnya Untuk Sholat Disitu Kami Pernah Lakukan Bahkan Disamping Bus Itu Pada Saya Dapat Tempat Kalau Tidak Kita Agak Sulit Maka Banyak Travel Juga Yang Mengerjakan Atau Melanjutkan Jemaahnya Sholat Maghrib Isya Di Arafah Dan Sedikit Menerlambatkan Dalam Menuju Ke Mus Zalifah Seperti Itu Kurang Lebih Tinggal Di Mus Zalifah Sunnah Sampai Subuh Tapi Kalau Ada Meninggalkan Di Pertengahan Malam Sudah Ada Fatwa Membolehkan Terutama Bagi Yang Punya Udur Seperti Para Wanita Orang Tua Ya Kemudian Kata Beliau Idealnya Sekarang Kita Bicara Pada Saat Fajar Menyinsing Di Mus Zalifah Sebelum Matahari Terbit Memungut Tujuh Kerikil Untuk Melontar Jumroh Akabah Akabah Ini Sebuah Bukit Yang Tinggi Ada Di Mina Dulunya Sekarang Sudah Tentu Tidak Ada Maka Disilahkan Dengan Di Musim Haji Mereka Melontar Disitu Di Hari Rai Dular Itu Tujuh Butir Lalu Bertolak Ke Mina Sambil Bertalbiah Ya Dan Ini Sebenarnya Ada Di Lokasi Mina Juga Ya Ada Di Lokasi Mina Jumroh Itu Ketika Sampai Di Muhassir Maka Mempercepat Laju Kendaraannya Seperti Cepatnya Lemparan Batu Ini Idealnya Seperti Di Zaman Nabi S.A.W. Kalau Sekarang Memang Alurnya Sudah Diatur Dan Memang Kendaraan Berarti Kita Lebih Cepat Ketika Sampai Di Mina Maka Berangkat Berjalan Kaki Meluju Jumroh Akabah Lalu Melontarnya Dengan Tujuh Kerikil Dengan Mengangkat Tangan Kanannya Ketika Melontar Sambil Mengucapkan Allahu Akbar Baik Pula Ditambah Dengan Ucapan Allah Majaluh Hajjam Mabrura Was Siyyam Sa'i Yang Disyukuri Dinilai Pahala Dan Dosa Yang Diampuni Kemudian Ia Telah Jika Ia Telah Membawa Hewan Hajju Atau Hewan Kurbannya Hendaknya Menyembelinya Atau Mewakilkan Kepada Orang Lain Untuk Menyembelinya Jika Ia Tidak Mampu Biasa Travel Kita Memang Para Jemaah Menyetorkan Ke Travel Nanti Akan Menjalankan Amanah Itu Insya Allah Jadi Jemaahnya Tidak perlu Repot Karena Tidak harus Menyembelinya Ia Boleh Menyembelinya Dimana Saja Hal itu Berdasarkan Sabda Nabi S.A. Aku Menyembeli Disini Dan Seluruhnya Tempat Menyembeli Kemudian Mencukur Rambut Kepalanya Atau Memendekkannya Dan Mencukurnya Lebih Baik Maksudnya Gundul Setelah Jumrah Akabah Sudah Boleh Tahalul Cukur Rambut Gundul Bagi Laki Perempuan Mengambil Sebagian Rambut Sampai Disini Ia Sudah Bertahalul Kecil Dan Tidak Menyisakan Sesuatu Yang Haram Artinya Dia Udah Boleh Apa Namanya Pakai Baju Dia Udah Boleh Pakai Parfum Dia Udah Boleh Mandi Pakai Sabun Dan Sampo Dia Udah Boleh Potong Kuku Dan Kecuali Satu Yang Tidak Boleh Setelah Jumrah Akabah Jika Seseorang Antara Kalian Telah Melontar Jumrah Akabah Di Hari Raih Dula Adha Dan Mencukur Rambut Kepalanya Maka Telah Halal Baginya Segala Sesuatu Kecuali Menyutubui Istrinya Hadis ini Riwayatkan Oleh Abu Daud Nomor 1978 Dengan Begitu Ia Boleh Menutup Kepalanya Dan Mengenakan Pakaian Biasa Lalu Bertolak Meluju Ke Mekah Jika Memungkinkan Untuk Melaksanakan Tawaf Ifadha Ini Tawaf Wajibnya Haji Walaupun Tawaf Ifadha Boleh Dikerjakan Di Hari Raya Dula Adha Itu Tanggal 10 Sampai Terakhir Hari Tashrik Tanggal 13 Anda Punya Kesempatan Empat Hari Cuman Ini Kami Sarankan Tetap Dikerjakan Di Hari Raya Dula Adha Terutama Bagi Suami Istri Karena Dengan Tawaf Ifadha Nanti Kalau Dia Kerjakan Maka Sudah Halal Termasuk Suami Istri Bagi Dia Saya Ulangi Dengan Begitu Ia Boleh Menutup Kepalanya Kalau Dia Sudah Cumrah Dia Sudah Tahlul Dia Sudah Boleh Pake Kopia Sudah Boleh Surban Dan Mengenakan Pakaian Biasa Lalu Bertolak Jika Memungkinkan Untuk Melakukan Tawaf Ifadha Tawaf Wajib Haji Sebagaimana Pelaksanaan Tawaf Kudum Tawaf Yang Pertama Hanya Saja Ada Atau Tidak Ada Iddibak Tidak Memperlihatkan Dengan Kanan Dan Tidak Berlari Dari Kecil Tidak Mempercepat Jalannya Pada Tiga Putaran Pertama Setelah Selesai Tawaf Tujuh Putaran Solat Dua Raka Di Belakang Maka Ibrahim Kemudian Jika Itu Haji Ifrad Dan Telah Melaksanakan Sa'i Ketika Selesai Tawaf Kudum Sebelumnya Maka Sainya Itu Sudah Cukup Artinya Untuk Tawaf Ifrad Sama Tawaf Untuk Haji Kiron Dan Haji Haji Ifrad Dua Haji Tadi Haji Saja Atau Haji Dan Umrah Kalau Di Awal Dia Datang Tadi Bada Saat Orang Tamat Mengerjakan Umrah Lengkap Tawaf Sa'i Kemudian Tahlul Mereka Tawaf Saja Kena Hukum Wajib Disini Tapi Kalau Mereka Sa'i Juga Haji Ifrad Dan Haji Kiron Berarti Nanti Di Saat Tawaf Ifrad Mereka Tidak Perlu Lagi Untuk Sa'i Kena Sa'i Pertama Sudah Cukup Bagi Mereka Tapi Jika Itu Haji Tamat Maka Ia Keluar Menuju Tempat Sa'i Lalu Melaksanakan Atau Melakukan Sa'i Antara Sofa Dan Merwah Maka Ini Harus Lagi Sa'i Haji Selesai Melaksanakan Sa'i Itu Berarti Telah Bertahalul Dengan Sempurna Dan Tidak Ada Larangan Jadi Sa'at Itu Ia Sudah Halal Melakukan Hal-hal Yang Diharamkan Atasnya Kerana Ikhram Kemudian Pada Hari Itu Juga Kembali Kemina Lalu Bermalam Di Sana Sa'at Matahari Terbit Di Awal Hari Tashirik Tanggal 11 Berangkat Menuju Tempat Jumrah Lalu Melontar Jumrah Pertama Yaitu Jumrah Paling Dekat Dengan Masjid Al-Khaif Jumrah Dilontar Sebanyak 7 Kali Setiap Lontaran Disertai Dengan Takbir Allahu Akbar Selesai Melontar Mundur Sedikit Lalu Menghadap Ke arah Qibla Dan Jumrah Jumrah Pertama Yang Dia Lempar Di Hari Adha Kemarin Ini kan Hari Pertama Hari Tashirik Yaitu Jumrah Terakhir Lalu Melontarkan 7 Kali Disertai Takbir Pada Setiap Lontaran Tanpa Berdoa Setelahnya Jadi Berdoa Cuma Di Dua Jumrah Pertama Karena Nabi S.A.W. Tidak Berdoa Pada Saat Tersebut Tapi Beliau Langsung Kembali Pada Hari Ketiga Jumrah Tersebut Sebagaimana Dilakukan Pada Hari Pertama Ada Putong Nomor 1205 Di Bawah Ibn Majah Meriwayatkan Di Nomor 3038 Dari Hadith Jabir Bin Abdillah R. H. 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 Saat Itu Para Wanita Dan Anak Anak Turut Serta Bersama Kami Maka Kami Mentalbiahkan Untuk Anak Anak Itu Dan Juga Kami Melontarkan Untuk Mereka Dan Ini Merupakan Dalil Bolehnya Melontarkan Untuk Anak Anak Dan Orang Yang Berada Pada Hukumnya Yaitu Orang Sakit Dan Lemah Atau Yang Tidak Mampu Jadi Tidak Harus Semua Orang Sendiri Yang Orang Ikut Jumrah Kemudian Tidak Jika Tergesa Kata Beliau Ia Meluju Mekah Pada Hari Itu Di Tanggal 12 Zulhijjah Sebelum Terbenam Mataharinya Jika Tidak Tergesa Maka Bermalam Pada Malam Hari Itu Juga Tanggal 12 Sampai Ke Hari 13 Di Minah Saat Matahari Meninggi Di Hari Ketiga Melontar Lagi Jumrah Jumrah Tersebut Sebagaimana Hari Sebelumnya Lalu Bertolak Meluju Mekah Jika Ingin Kembali Kepada Keluarganya Menghendaklah Melakukan Tawafu Wadah Tujuh Putaran Disusul Setelahnya Dengan Solat Dua Rakat Di Belakang Maqam Ibrahim Lalu Kembali Pulang Kepada Keluarganya Sambil Mengucapkan La Ilaha In Allah Wahdahu La Shariqala Lahun Mulkual Alhamdu Wa Alhamdul 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 Tidaklah Tuhan yang berhak Disembah Selain Allah Semata Tidaklah Sekutu Baginya Miliknyalah Segala Kerajaan Dan Miliknya Segala Pujian Dan Dia Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Kami Kembali Dengan Bertawbad Tetap Beribadah Dan Selalu Memuji Kepada Rabb kami Tidaklah Tuhan Yang berhak Disembah Kecuali Allah Semata Dia Yang Telah Menepati Janjinya Membelah Hambanya Dan Juga Menghancurkan Golongan-Golongan Musuh Sendirian Hadis ini Diriwayatkan Oleh Bukhari Dan Dengan Ini Alhamdulillah Kita Sudah Menyelesaikan Bahasan Tentang Haji Lengkap Dan Umrah InsyaAllah Dan Pertemuan Akan Datang Kita Akan Masuk Ke Pasal Ketiga Belas Tentang Ziarah Masjid Nabawi Dan Mengucapkan Salam Kepada Nabi S.A.W. Di Kuburnya Yang Mulia Di 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 ascending Di Di Terima kasih.